Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya, sesuai nanti dengan apa yang dibacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Halo, nampaknya kamu dengan seseorang disini sudah berpisah ya. Dan masih ada keyakinan, entah siapa nih kamu ataupun dia yang masih mempunyai keyakinan dengan situasi hubungan kalian, bisa dipersatukan kembali gitu ya. Dan masih ada energy stalking disini, entah ini kamu ataupun dia, atau mungkin kalian berdua masih sama-sama saling stalking untuk mengetahui keadaan satu sama lain sedang apa, bersama siapa, bagaimana keadaannya, seperti itu ya. Masih ingin tahu satu sama lain ya, masih ada energy stalking disini. Ada religious factor, berarti aku rasa mungkin ada perbedaan di antara kalian, entah ini beda agama, beda umur, beda status pernikahan, mungkin dia sudah duda, kamu janda, atau duda, kamu mungkin masih, apa namanya, apa itu namanya, gadis. Nah, seperti itulah ya. Nah, tapi dengan datangnya hadir kamu di kehidupan dia, memberikan dampak perubahan yang baik, yang terjadi, dia merasakan ada sisi di mana kamu itu mampu memberikan kehidupan dia itu kayak, wah, kok aku bisa jadi begini gitu ya. Ada perubahan-perubahan baik yang dia terima ya. Dia menjadi punya kehidupan yang lurus-lurus aja, punya kehidupan yang, yang apa namanya, baik gitu ya. Mungkin dia dulu pernah punya kehidupan yang nakal, punya kehidupan yang, ya, apa ya, ambur-adul gitu ya. Tapi setelah dengan ketemunya kamu, dia rajin ibadah, dia, apa ya, dia, dia, dia taat, dia, dia, dia sangat menyayangi keluarganya, seperti itulah. Jadi, ketika sebelum bertemu kamu, ada perbedaan yang signifikan di antara kalian, tapi ketika hadirnya kamu di hidup dia, ada perubahan yang menuju ke kehidupan yang lebih baik gitu ya. Nah, dia ini, aku rasa sering sekali memanggil-manggirmu di dalam doanya, atau secara afirmasi, visualisasi, ya. Dia selalu menggambarkan kamu, atau menghayalkan kamu, atau menyebut-nyebut namamu. Jadi, mungkin terkadang kamu sering sekali tiba-tiba ngerasa rindu, tiba-tiba kepikiran dia, tiba-tiba pengen tahu keadaan dia, karena ini suatu koneksi, koneksi secara spiritual, ya. Yang, ya, nggak bisa di, apa ya, nggak bisa dijabarkan dengan logika, gitu ya. Nah, ini ada ikatan spiritual yang sangat kuat. Dan aku rasa di sini ada very soon, berarti ada sesuatu yang akan terungkap sebentar lagi, entah apa, tentang mungkin tentang perasaan dia sesungguhnya, entah tentang masalah yang selama ini dia tutup-tutupi, atau apapun. Intinya apapun, aku rasa sebentar lagi akan ada yang terungkap. Ini demi, ini ya, keberlangsungan hubungan kalian, maka sesuatu itu akan terungkap, akan terlihat jelas seperti itu. Oke, ada egg of cups, ya. Jadi, dia merasa begini. Hubungan ini kok semakin dijalani, semakin menyakitkan, ya, untuk satu sama lain. Dia ngerasa kayak hubungan ini tuh kayak udah nggak bisa lagi dipertahankan. Hubungan ini tuh kayak sudah gagal, sudah tidak bisa lagi diusahakan untuk bisa bersama. Sehingga ada keyakinan dan kemantapan diri dia untuk pergi meninggalkan kamu. Karena ya itu, semakin digenggam hubungan ini, semakin diperjuangkan hubungan ini, kok ya semakin menyakitkan. Bahkan menyakitkan itu dari kedua belah pihak, gitu ya. Sama-sama saling menyakiti dan sama-sama tersakiti, gitu. Jadi, dia merasa bahwa lebih baik kita berpisah aja ya, gitu. Akhirnya dia meninggalkan kamu. Tapi, setelah dia pergi meninggalkan kamu, ada perasaan kok ya tidak nyaman, gitu. Ada perasaan kayak ada sesuatu yang mengganjal hati dia, ada rasa tidak tenang dari dia, dan memang kalau Eich of Cups tegak ini berarti menandatkan memang, memang diberikan suatu masalah di hubungan kalian, ya. Semesta yang memang menginginkan itu untuk terjadi di suatu hubungan kalian, ada masalah di situ. Nah, memang dibuatlah situasi hubungan kalian itu udah di pinggir jurang, gitu. Bakalan hancur, gitu. Tapi, bukan berarti di sini penyelesaiannya adalah perpisahan. Bukan, bukan itu sebenarnya. Ya, tapi bagaimana caranya kalian untuk bisa membuat hubungan ini itu ditarik lagi ke tengah-tengah dataran, gitu ya. Maksudnya tidak di ujung jurang lagi, gitu loh. Kalian tarik gimana caranya? Itu sebenarnya, ya, apa namanya, pelajaran dari Eich of Cups ini. Bukan mentang-mentang udah di ujung jurang, ya udah ditinggalin. Akhirnya benar-benar nyemplung. Dan akhirnya kan ada perasaan tidak enak, gitu ya. Jadi, sebenarnya Eich of Cups ini mengajarkan. Bagaimana caranya ketika hubungan ini udah di ujung jurang, tapi kalian masih sama-sama saling cinta, apakah memang harus ditinggalkan? Atau justru kalian harus perjuangkan untuk ditarik lagi ke tengah-tengah dataran yang indah, yang penuh dengan pepohonan, yang penuh dengan angin yang apa ya, yang segar. Seperti itu. Ya, oke. Kemudian, King of Sur. Oh, gini. Jadi, ternyata ada banyak sekali, ya, janji-janji atau rencana-rencana yang dulu pernah sempat terungkap atau pernah sempat dibuat oleh kalian tentang mungkin lamaran, apa, pernikahan, atau mungkin sudah ngomongin tentang bulan malu atau anak, gitu ya, berapa jumlah anak atau apa, gitu lah. Pokoknya ada suatu rencana yang memang sudah di kalian rancang. Tapi ternyata ini tertunda atau tidak terrealisasi. Ya, karena yang pertama adalah karena si dia ini tiba-tiba sifatnya berubah. Tau-tau, kamu tahunya bahwa dia eh, mengumber perselingkuhan atau ya ketauanlah dia selingkuh. Ternyata dia mencintai atau menyukai pihak lain. Seperti itu. Jadi, menghadirkan terparti di hubungan kalian. Menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Seperti itu. Ya, jadi dulu ternyata seperti itu. dia pernah menyelingkuhi kamu dan akhirnya janji-janji yang pernah dia ungkapkan ke kamu tidak ada yang terrealisasi. Terus itu juga bukan hanya tentang perselingkuhan. Ternyata tentang ada juga ke apa sih namanya itu? Ini. Apa sih? Kodependensi itu apa namanya? Ketergantungan. Kecanduan. Ya, ketergantungan atau kecanduan tentang sesuatu. Bisa jadi tentang obat-obatan terlarang, ya narkoba, atau ZZ adiktif. Atau mungkin di sini dia pernah menyalahgunakan wawenang dia di dalam karir dia. Mungkin di sini mungkin dia seorang bendahara lah ya di suatu kantor. Di kantor dia gitu. Eh, karena dia melihat ada uang, sejumlah uang yang banyak. Dia suka nyelipin gitu ya. Dia suka ngambil uang itu dan keenakan gitu ya. Ternyata ngambil sedikit-sedikit nggak ketahuan. Akhirnya itu. Ya, sedikit setiap harinya sedikit berapa gitu. 500 ribu atau berapa ratus ribu. Nah, dia menyalahgunakan wawenang dia sebagai bendahara di kantor itu. Nah, itu jadi ketagihan gitu ya. Ketika sedikit-sedikit dia ambil, ternyata nggak ketahuan-ketahuan. Eh, tahu-tahu ketika sudah sudah selang berapa lama dia melakukan tindakan itu, akhirnya dia ketahuan. Akhirnya itu jadi masalah. Akhirnya itu terungkit. Jadi, ada sesuatu yang membuat dia kecanduan selama ini dan dia akhirnya itu mendapatkan dampaknya. Gitu ya. Dia harus dia harus menyelesaikan dampak dari apa yang pernah dia lakukan. Misalkan kalau narkoba ya berarti dia kena ketangkep ya harus direhabilitasi. Seperti itu. Mungkin kalau itu tadi misalkan menyalahgunakan tentang uang perusahaan maka dia harus mengganti. Seperti itu. Ada penyalahgunaan yang dia lakukan dan itu cukup besar aku lihat. Masalahnya cukup besar sehingga dia harus menyelesaikan apa namanya itu masalah dia itu dulu. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tentang perselingkuhan aja yang membuat dia akhirnya itu menunda atau menggagalkan rencana kalian. Ya. Jadi ada masalah juga yang lain. Terus itu juga ada king of one. Dan gini aku rasa kamu berdealing dengan seseorang yang memiliki karakter yang kuat. Ya. Kuat. Terus mungkin memang dia punya jiwa kepemimpinan sehingga pengen selalu mendominasi atau mengontrol pasangan. Terus itu orangnya karismatik mungkin memang orangnya menarik entah mungkin secara fisik atau sikap atau perbuatan atau kosa kata bahasa atau cara dia bicara itu menarik. Itu ya. Nah memang si dia ini orang yang suka bersenang-senang sehingga di dalam hubungan pun dia pengen ya hubungan ini tidak membosankan hubungan ini itu tidak basi. Mungkin kenapa dia cari selingkuhan ya karena mungkin dia ngerasa kayak udah basi gitu ya hubungannya dengan kamu atau membosankan hubungannya dengan kamu mungkin kamu orang yang terlalu cuek sama dia sehingga dia tidak mendapatkan banyak perhatian dari kamu sehingga disini mungkin dia menghadirkan perselingkuhan. Nah intinya dia ini memang punya karakter yang suka have fun dia pengen hubungan ini selalu yang bersenang-senang seperti itu ya nggak suka kalau hubungan yang flat yang membosankan yang tidak memacu gairah kayak gitu ya nah faktanya sebenarnya dia tahu ya apa yang kamu inginkan dari hubungan ini adalah perhatian cuman itu sebenarnya yang kamu inginkan dari dia ya perhatian yang sama sebanding dengan dia memperhatikan pekerjaannya sebenarnya dia tahu itu faktanya dia tahu ya kamu itu mengharapkan perhatian dari si dia cuman itu doang kamu ya pengen itu kamu diperhatiin sama dengan saat dia memperhatikan pekerjaan karena kalau aku lihat disini dia tidak seimbang gitu ya antara kamu dengan pekerjaan dia lebih banyak fokus sama karir sama pekerjaan sehingga mungkin inilah juga yang membuat kamu mungkin acuh sama dia dan kamu juga merasa tidak enak ya namanya juga orang kerja masa mau diganggu setiap saat kamu memaksakan kehendakmu untuk selalu diperhatikan sama dia kan enggak sehingga disini keluarlah ada empress maka dari itu kamu yaudah ketika dia tidak bisa membuat kamu fokus ya ketika dia tidak bisa memfokuskan ke kamu ya maka kamu akan mencari fokusmu sendiri gitu kamu menyadari kualitas dirimu kamu menyadari siapa dirimu so kamu tidak mau memaksakan segala sesuatunya kalau misalkan dia tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan maka kamu akan cari sendiri apa yang kamu inginkan kamu ingin dihargai maka kamu akan menghargai dirimu sendiri kamu ingin diperhatikan maka kamu akan memperhatikan dirimu sendiri kamu ingin nonton film ya dia diajak gak bisa nonton film maka kamu kan nonton film sendiri gitu ya so disini kamu tidak mau sombong kamu tidak mau memaksakan kehendakmu pada orang lain dan selagi itu masih bisa kamu lakukan maka kamu lakukan sendiri gitu ya kamu bisa hidup sendiri kamu bisa gini keadaan karir bagus keadaan keuang gak bermasalah kamu masih punya kaki kamu masih punya otak nyawamu masih ada kamu bisa jalan sendiri jalan sendiri itu yang kamu rasakan sehingga saat ini tuh kamu gak mau ambil pusing ya kalau dia tidak bisa meluangkan waktu untukmu yaudah gitu fokus aja kamu dengan hidupmu ketoh disini kamu pun tidak mengekang dia kamu apa ya tidak memaksakan kehendakmu pada dia kalau memang prioritas dia saat ini adalah pekerjaan yaudah fokuskan pada pekerjaan gitu kamu tidak tidak harus merengek ke dia untuk meminta perhatian enggak ya atau semuanya kamu miliki kamu bisa bahagia dengan dirimu sendiri kenapa harus menunggu dibahagiakan oleh dia nah itu yang kamu pikirkan gitu ya dan dia pun melihat kamu memang kamu orang yang mandiri kamu karirnya bagus oke lah gitu ya keuangan juga kamu gak bermasalah gitu ya jadi apa ya jadi makanya disini mungkin ketika dia melihat kamu tidak ada kelemahannya ketika kamu tidak melihat memperlihatkan kelemahan kamu dia merasa kayak tersaingi gitu sedangkan dia punya jiwa kepemimpinan ketika dia punya pasangan yang sosoknya seperti kamu kamu mampu mandiri kamu mampu independen dia merasa kayak apalagi yang perlu aku apa ya perlu aku berikan ke kamu ketika kamu sudah memiliki segalanya itulah dia merasa kayak ya yaudah gak perlu aku manja-manja lagi gak perlu aku apa ya perhatikan lagi kamu sudah bisa bahagia dengan dirimu sendiri kayak gitu ya jadi makanya kenapa hubungan kalian itu tidak romantis ya karena itu kamu kamu mampu independen dan dia orang yang punya jiwa kepemimpinan sehingga ketika dia melihat kamu independen yang mau apa lagi yang mau dia pimpin dari kamu gitu loh paham ya seperti itu lah ya intinya dan aku lihat memang kamu tuh orang yang sangat memotivasi pasangan bahkan kamu itu tahu cinta yang kamu miliki ini pantasnya untuk siapa kamu berikan dan kamu tidak akan pernah takut atau malu untuk menunjukkan ekspresi kamu atau emosi kamu tentang keinginan sesuatu atau mengharapkan cinta atau menemberi atau menerima cinta kamu tahu apa yang kamu mau apa yang kamu mau itu kamu tahu gitu ya dan kamu pun gak jaim-jaiman orangnya ya kalau kamu mau A ya akan kamu lakukan A kalau kamu mau B ya kamu akan lakukan B kamu gak ambil pusing disini nah itu sifat apa ya independenmu itulah yang membuat dia kayak apalagi yang mau aku harus tuntun dari kamu ketika kamu sudah independen gitu ya jadi sebenarnya apa ya mau disalahkan ya sebenarnya ada sisi positifnya bagus kamu mandiri kamu independen cuman kalau mau ditanya tentang apa perhatian ya benar juga mau apalagi yang mau diperhatikan dari kamu ketika kamu sudah independen gitu loh ya gak ada apa ya sikap yang lemah-lemah gemulai untuk dia perhatikan juga gak ada gitu apalagi kalau orang yang independen itu biasanya orang yang terlalu cuek karena dia sudah merasa memiliki segalanya nah itu juga yang membuat dia akhirnya kenapa cari yang lain karena dia sering dicuekin sama kamu mungkin itu salah satunya ya kenapa dia selingkuh ya jadi oke jangan terlalu 100% menyalahkan dia bisa jadi tanpa kamu sadari ternyata ada faktor dari kamunya juga yang itu tadi mungkin ya memang mungkin kecil menurut kamu kayak tidak kamu sadari ya apa sih tindakan-tindakan kamu itu mungkin gak berarti gitu tapi menurut dia tindakan sekecil itu juga berarti tindakan sekecil itu lah justru yang sangat berarti bagi dia gitu ya apalagi kalau misalkan dia seorang pria gitu ya harga diri dia adalah harga diri seorang pemimpin jadi gak mau dia itu dibawah seorang wanita gitu loh paham ya maksud aku ya kalian aku rasa kalian orang yang cerdas jadi kalian paham lah ya maksud aku seorang pria itu harga dirinya tinggi jadi gak mau ada di bawah wanita seperti itu kecuali ya kalau misalkan memang orang yang seorang pria ini memang dari kecil mungkin lemah gitu ya jadi dia mungkin gak gak bisa bekerja terlalu berat gitu ya ya mungkin memang mungkin ada tapi pasti akan ada ego tetap jiwa maskulin itu pasti ada ya ingin untuk dihormati ingin untuk di di dianggap sebagai seorang pemimpin kayak gitu tapi kalau misalkan dia melambai cowok melambai ya 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 mungkin karakternya beda gitu oke kemudian apa ini oh eiko pentak reverse ya berarti memang gini baik kamu ataupun dia memang orang yang sangat fokus atau gila kerja nah ini juga yang membuat kalian itu sama sama-sama sulit untuk membagi waktu ya untuk bisa fokusin pasangan jadi jadi ngerasa kayak sering dicuekin sama pasangan kayak gitu kamu fokus sama gila kerja kamu gila kerja dia gila kerja jadi sama-sama gak memberikan quality time kalian sudah habis tenaganya tenaga pikiran ya waktu ya dengan kerja 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 sehingga pasangan ngerasa kayak aku ini capek loh butuh untuk diperhatiin loh butuh untuk dibelai-belai butuh untuk disayangin loh untuk untuk disemangatin loh dan kamu ternyata kamu juga capek gitu ya sehingga kamu udah gak ada lagi tenaga untuk mau ngebelai-belai mau apa namanya mau nyemangatin dia ya kamu aja capek kayak gitu ya jadi ini karena faktor karir juga yang memang notabene kalian itu orang yang terlalu pekerja keras ya mungkin memang lagi masalah punya masalah secara keuangan bisa jadi ya memang karena ada masalah secara keuangan atau memang ingin memiliki taraf hidup yang apa itu tinggi pengen punya kehidupan yang mewah sehingga kalian wah kerjanya itu ngejor banget gitu ya kayak wah semangat banget cari-cari uang gitu ya bisa jadi dari itu intinya kayak mungkin kalian ingin punya taraf hidup yang mewah taraf hidup yang baik gitu ya tidak kesulitan nanti di masa depan secara keuangan sehingga disitu kalian benar-benar ngejor kerja gitu cari uang kayak gitu ya akhirnya ya itu ya pasti kalau ada yang diperjuangkan pasti ada yang dikorbankan kan nah itu ketika kamu berjuang dengan karir ya yang dikorbankan adalah hubungan oke knight of pentacles ya entah ini kamu ataupun dia atau mungkin kalian berdua ini memang punya potensi sama-sama orang yang gila kerja udah ini nih kuat banget ya knight of pentacles dikonfirmasi lagi dengan knight of pentacles ke depannya pun potensi kalian akan sama-sama orang yang gila kerja sehingga orang yang sangat-sangat sulit untuk bisa membagi waktu gitu ya terus juga orangnya keras kepala mungkin kalian sama-sama anak pertama sehingga memang keras kepalanya tuh wah banget ya sulit banget egonya juga sama-sama tinggi aku lihat ya oke mungkin gak harus patokan anak-anak pertama ya tapi mungkin memang keras kepala dan egonya memang tinggi sehingga disini sulit untuk bisa mematahkan prinsip satu sama lain gitu ya sulit untuk membelokkan prinsip satu sama lain tapi sebenarnya sejujurnya disini ya kalau kalian itu sama-sama kan kalian faham ya kalian sama-sama saling mencintai kalau disini kalian sama-sama saling terbuka sama-sama saling bisa ngobrol sebenarnya kalian ini bisa kok sama-sama untuk toleransi misalkan gini kalian coba deh ngomong deh ya sesekali ngomongin tentang masalah ini apa namanya yang sama-sama gila kerja ini ya kamu kerja sampai hari apa dari jam berapa sampai jam berapa coba yuk kita kasih meluangkan waktu satu hari aja atau mungkin ya mungkin di waktu-waktu tertentu chat ya kasih tau kabarnya gimana atau kalau mau pergi kemana kasih tau gitu ya atau ada luangkan satu hari kita ketemu secara fisik kita have fun kemana atau mungkin ya cuman di rumah aja gak apa-apa di rumah ya tapi kita punya quality time gitu ya untuk ya mungkin hanya nonton film di apa di salah satu channel tv gitu ya mungkin ya buat bioskop di rumah sendiri gitu ya paling tidak seperti itu ada quality time coba dibicarakan itu ya karena kalau kelihatan sebenarnya kamu dengan dia orang yang sangat toleransi kok gitu ya apalagi ini tentang pasangan kamu sama-sama suka sama dia dia juga suka sama kamu sayang sama-sama suka disini jadi butuh komunikasi sebenarnya ini nih ya kalau aku lihat butuh komunikasi juga memang orang yang gila kerja ya memang akan sulit gitu ya butuh pengorbanan apa yang diperjualkan pasti butuh ada yang dikorbankan nah sebenarnya bisa ditoleransi asal disini coba untuk dibicarakan satu sama lain ya jangan terlalu acuh gini kalau acuh gini ya potensinya akan terus-terus sama sama-sama saling mengabaikan dan ya mungkin gak akan ada cerita baik di hubungan kalian gitu loh ya faham kan maksud aku oke itu sih sebenarnya ya memang complicated kelihatannya tapi kalau misalkan mau dibicarakan ada kok solusinya gitu ya ini night of pentacle sama-sama saling toleransi kok ya sama-sama bisa kok diajak diskusi diajak ngobrol sebenarnya bisa ya memang egonya sama-sama tinggi cuman ya masa iya sih sama-sama saling cinta tidak bisa sama-sama saling toleransi gitu ya oke aku lihat memang ada seseorang disini yang memang saling menutupi perasaan atau mungkin kamu berdua nih sama-sama saling menutupi perasaan sesungguhnya kepasangan terus itu orangnya narsis entah ini kamu ataupun dia ada yang narsis dan selalu memperdulikan diri masing-masing diri sendiri selalu memperdulikan diri sendiri dan nih masih ada energi saling mengabaikan dan masih ada seseorang disini yang marah mungkin kalian berdua masih sama-sama marah sehingga kayak sebenarnya pengen menghubungi tapi kayak menunda gitu loh karena masih ada keegoisan karena masih ada rasa marah karena masih ada rasa ingin mengabaikan seperti itu tuh kan I like you sama-sama saling suka aduh ini nih kalau aku rasa sih cuman karena ego ini ya ya kalau aku lihat ini saling memang mempertahankan ego masing-masing gitu dah memang karena narsis juga ya karena narsis pengennya itu dikejar gak mau ada yang sama-sama dikejar begini loh kamu pengennya dia yang ngejar tapi dia juga pengennya kamu yang ngejar gitu loh ya gak ada yang mau memulai makanya nih hubungan ya kayak lama banget ada perkembangannya diantara kalian terus itu juga nih abundance ya sama-sama saling mengejar keberlimpahan materi ya sehingga kalian pahamkan situasinya sama-sama mengejar materi sama-sama orangnya egois sama-sama orangnya narsis pengennya sama-sama dikejar kamu pengennya dikejar dia dia sama pengennya dikejar kamu gitu jadi kayak mana tuh ya sebegini dong ya kan sama-sama berbeda arah gitu ya gak ada yang mau mengalah gitu ya gak ada yang mau cobalah kalian pikirkan gimana caranya untuk menurunkan ego untuk ada yang mau mengalah gitu dan ketika misalkan disini kamu misalkan yang mau mengalah kamu dulu lah nih misalkan yang mau menghubungi dia karena mungkin kamu abis ngedenger ini ah coba deh aku menghubungin dia nah mungkin masih ada ego dari dia cobalah bicarakan untuk baik-baik ya bicarakan baik-baik kamu maunya gimana gitu ya kamu mungkin akan menjelaskan ya aku tahu kita sama-sama ego tapi kalau gini-gini terus ya hubungan ini gak akan ada ujung-ujungnya gini-gini terus jadi ya cobalah untuk dibicarakan baik-baik ya coba gitu maunya gimana terus kamu maunya gimana dia maunya gimana apa yang kamu suka apa yang dia suka apa yang tidak kamu suka apa yang tidak kamu suka coba untuk dibicarakan oke itu karena ini sama-sama mikirin abundance sama-sama memikirkan materi terus itu orangnya narsis orangnya egois masih ada energi saling menutupi perasaan sesungguhnya kepasangan terus itu juga disini kayak apa ya masih ada energi kemarahan saling mengabaikan dan sebenarnya pengen menghubungi tapi karena masih energi egois ini ya egois marah saling mengabaikan makanya gak ada yang mau memulai untuk menghubungi tapi sebenarnya sama-sama saling suka sama-sama saling cinta disini ya jadi ini kayak hubungan yang apa ya kayak hubungan yang orang baru kenal cinta gitu loh ya sama-sama egois oke aku rasa cukup ya untuk zodiacnya disini ada cancer scorpio dan cancer scorpio cancer scorpio dan taurus ya cancer scorpio taurus aquarius libra dan gemini leo aries sagittarius capricum taurus dan virgo ke-12 zodiac ada semua dalam pembacaan ini maka dari itu berbijak senjalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk alfabetnya disini ada U ada M I A Z Y B P C F X H D E Z Q S dan N R O J W L G K bisa nama lengkap nama panggilan atau itu inisial nama atau singkatan nama atau nama bulan ya intinya ada hubungannya dengan alfabet ya kalian situasikan aja ya berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam salam untuk kalian semua dan bye-bye